Mengikut mereka menunjukkan kesetiaan dan penghormatan luar biasa. Namun, beberapa menunjukkan perilaku fanatik yang mendekati Biyusi. Terima kasih telah menonton! Keturunan Nabi Muhammad SAW memiliki posisi istimewa dalam Islam. Karena mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai diriak Nabi, posisinya itu sangat istimewa. Bukan hanya istimewa, sangat istimewa. Dan sistem mempengaruhi itu juga besar. Dan mereka otomatis mempunyai pengikut. Pengikut mereka menunjukkan kesetiaan dan penghormatan luar biasa. Namun, beberapa menunjukkan perilaku fanatik yang mendekati Biyusi. Nah, pada saat kita cermati, para muhibin, para pengikut Habib itu terkenal dengan para muhibin. Ini kalau kita cermati, ada sebagian dari mereka itu yang terlalu tasuk, terlalu fanatik kita, sehingga mendekati Biyusi. Narasi diskursus tentang kesohekan nasab klan Ba'alwi atau habaib di Indonesia, seperti yang diusung dalam tesis Giyaji Madi bin Usman al-Bantani, menyoroti perbedaan antara keyakinan dan fakta yang dialami dalam realitas sehari-hari. Para pengikut muhibin klan Ba'alwi cenderung sulit untuk menerima fakta yang disajikan, terutama jika hal tersebut bertentangan dengan keyakinan mereka selama ini. Tesis Giyaji Madiuddin Usman al-Bantani membawa perdebatan tentang validitas nasab klan Ba'alwi, yang selama ini diyakini sebagai keturunan nabi. Meskipun telah menjadi muhibin Habaib dan memiliki keyakinan kuat akan nasab mereka yang mulia, namun kemunculan tesis ini menghadirkan tantangan baru. Tidak hanya konfirmasi ilmiah secara tegas mengenai status nasab Habaib sebagai cucu nabi, menjadi pertanyaan kritis yang memicu perdebatan dalam komunitas tersebut. Diskursus ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara keyakinan spiritual dan pengetahuan ilmiah. Meskipun keyakinan religius merupakan bagian integral dari identitas seseorang, namun pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap fakta-fakta historis dan ilmiah juga diperlukan. Perdebatan mengenai kesokekan nasab Habaib Ba'alwi menjadi sebuah refleksi tentang kompleksitas hubungan antara keyakinan agama dan pemahaman rasional dalam masyarakat. Narasi ilmiah ini mengekplorasi fenomena ini dari sudut pandang psikologi dan sosiologi. Faktor psikologis Beberapa faktor psikologis dapat berkontribusi pada fanatisme delusi Muhyiddin Habaib. Yang pertama, kebutuhan akan kepastian dan rasa aman dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Habaib menawarkan rasa aman dan kepastian melalui koneksi dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok istimewa mengidentifikasi diri sebagai mukib bin Habaib dapat memberikan rasa belonging dan eklusivitas. Yang ketiga, penghormatan terhadap otoritas. Habaib sebelum diskursus nasab ini mencuat dianggap sebagai figur otoritas yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan religius yang superior. Yang keempat, keterikatan emosional, pengalaman spiritual yang intent dalam acara keagamaan atau interaksi dengan Habaib dapat memicu keterikatan emosional yang kuat. Faktor sosiologis Faktor sosiologis juga berperan. Yang pertama, stratifikasi sosial di beberapa komunitas sebelum terbongkarnya nasab mereka Habaib memiliki status sosial yang tinggi. Menjadi mukib bin Habaib dapat meningkatkan status sosial individu. Yang kedua, kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan agama dan kritis dapat membuat individu lebih rentan terhadap pengaruh dan ideologi. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial dapat memperkuat eko kember dan menyebarkan informasi yang salah memperkuat keyakinan delusi. Dampak fanatisme delusi. Fanatisme delusi dapat memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat. Yang pertama, penurunan pemikiran kritis. Pengikut Habaib dengan delusi mungkin tidak mampu mempertanyakan keyakinan mereka secara rasional. Yang kedua, kecenderungan pada perilaku ekstrim delusi dapat mendorong tindakan ekstrim seperti kekerasan dan intoleransi terhadap kelompok lain. Terus yang ketiga, ketegangan sosial. Fanatisme berlebihan dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Kesimpulannya, fanatisme delusi Muhyiddin Habaib adalah fenomena komplek dengan faktor psikologis dan sosiologis yang saling terkait. Fenomena ini dapat memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan, mempromosikan pemikiran kritis, dan memerangi informasi yang salah untuk mengurangi dampak negatif fanatisme. Catatan kaki. Yang pertama, pada tahun 1898, Mufti Batavia Usman bin Yahya, menantu dari Syah Abdurrahman Al-Misri dan guru dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi alias Habib Kuitang ditunjuk oleh pemerintah kolonial diminta untuk menyusun doa khusus untuk pelantikan ratu Belanda, Milhel Minah. Doa tersebut kemudian dibacakan di Masjid Pekujan pada 2 September 1898 setelah sholat Jum'ah. Meskipun Mufti Batavia dianggap waktu itu sebagai keturunan Nabi, dia menunjukkan kerjasama dan penghormatan kepada pemerintah kolonial dengan membuat doa tersebut. Kisah ini mengingatkan bahwa tidak ada kelompok yang terbebas dari pergumulan dengan kekuasaan. Dan dinamika dalam pergumulan tersebut seringkali komplek. Tindakan Mufti Batavia menegaskan bahwa dalam sejarah sikap terhadap pemerintah kolonial tidak selalu hitam putih dan tidak dan bisa saja dimelibatkan kooperasi yang tergantung pada konteks dan dinamika politik pada waktu tersebut. Yang kedua, sejak kemunculan risik sihab dengan FVI-nya pasca lengsernya Soeharto pada Mei 1998, terjadi pergulatan internal di tubuh klanpa alwi. popularitas dan penerimaan risik sihab di kalangan Pak Alwi terus meningkat seiring dengan partisipasi politik FVI yang semakin meluas. Yang ketiga, FVI awalnya dikenal sebagai pelaku aksi sweeping warung remang-remang berkembang menjadi salah satu organisasi masa yang turut berperan dalam sejumlah peristiwa sosial politik bersama dengan elemen-elemen Islam kanan lainnya seperti HTI, Laskar Jihad, dan Majelis Mujahidin Indonesia. FVI terlibat dalam berbagai peristiwa termasuk kerusuhan rasial di Jakarta Pusat pada 1998. Perusakan Masjid Ahmadiyah, penyerangan terhadap AKBP di Monas pada 2008, dan kegiatan sukarelawan kemanusiaan saat bencana tsunami di Aceh pada 2004. Yang keempat, ketika kasus surat Al-Ma'idah meledak pada 2016 dan mengakibatkan penjara bagi Ahok serta keberhasilan Anies Baspedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017 serta kampanye untuk kemenangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 nama Rizik Sihab dan FVI semakin beribar. Yang kelima, dengan berbagai operasi dan investasi dalam aksi sosial politik, mereka berhasil merombak karakter dan praktis sosio-religi pa'alwi dan tasawwuf yang damai, toleran, pasif, dan apolitis menjadi aktivisme politik yang konfrontatif dan syarat konflik. itulah kenapa orang-orang yang mencintai para habib itu menjadi ta'asub, menjadi fanatik buta. Padahal dalam salingat agama ini ta'asub atau fanatik buta itu tidak boleh. dan yaitu makanya kan ta'asub itu mendekati delusi karena akal warasnya itu tidak berkembang daya kritisnya itu berkurang. Nah itu, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kadung jatuh cintrong kepada para habib terus tahu faktanya ada tesis Kiai Maduddin Usman Al-Bantani ini tersadarkan. Terus akal warasnya itu kembali, terus menjadi kritis kembalikan. Terima kasih. Tetap NKRI Harga Mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.